Wanita hamil ini baru saja pulang rumah. Tiba-tiba dia menemukan dua pria aneh telah menyelinap ke rumahnya. Penasaran, dia pergi untuk melihat apa yang terjadi. Tidak diduga, dia melihat suaminya ditembak mati oleh mereka. Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia hampir berteriak keras. Melihat situasinya tidak baik. Dia mengambil tasnya dan bergegas untuk melarikan diri. Tetapi suara pintu terbuka menarik perhatian kedua pria itu. Dia dengan cepat mengunci pintu. Untuk mencegah kedua si pembunuh mengejarnya keluar. Kemudian dia panik dan berlari ke jalan utama. Tetapi dia hamil jadi sangat tidak nyaman untuk melakukan apapun. Jika terus seperti ini cepat atau lambat dia akan ditangkap. Setelah berpikir sejenak. Julie memutuskan untuk bersembunyi di truk barang ini dulu. Benar saja, setelah dia ke atas truk barang, mereka mengejar ke tempat itu. Mereka melihat sekeliling tapi tidak melihat tanda Julie. Kedua si pembunuh berbalik dan carinya di arah lain. Pada saat ini juga karena terlalu takut. Kekuatan fisiknya tidak bisa menahan, jadi dia pingsan. Pada saat dia bangun, sudah sampai keesokan harinya. Julie dengan hati-hati melihat keluar. Dia melihat kerumunan polisi sudah berkumpul di sini. Mereka membawa jenazah suaminya keluar. Yang mengejutkannya adalah polisi yang datang untuk menangani kasus ini adalah kaki tangan dari kedua pelaku tersebut. Mendengarkan mereka berbicara. Dia mengetahui bahwa suaminya terperangkap dalam plot rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Apalagi, suaminya juga menyimpan informasi yang sangat penting. Itulah sebabnya dia dibunuh. Karena dirinya adalah saksi kasus ini. Tentu saja dia juga akan dimasuk dalam daftar orang yang dibunuh. Setelah mobil polisi di tempat kejadian pergi. Julie berani melompat keluar dari truk dengan hati-hati. Dan pergi ke tempat dia dulu bekerja dan menemui sahabatnya. Dia menceritakan kisah pembunuhan suaminya kepada sahabatnya. Memintanya untuk membantunya bersembunyi. Tapi sahabatnya berkata dia sudah tahu ceritanya. Apalagi, pihak polisi telah datang untuk mencarinya. Mereka mengatakan bahwa jika ada berita Julie. Sang sahabat harus segera melaporkannya ke polisi. Julie panik saat mendengarnya. Tapi untungnya sahabatnya tidak mengkhianatinya. Dia bahkan mengambil semua uang yang ada di dalam dirinya dan memberikannya pada Julie. Dan menyuruh Julie untuk segera meninggalkan kota ini. Tidak lama kemudian. Julie telah tiba di stasiun bus dan hendak meninggalkan tempat ini. Saat ini dia sangat gugup. Dia terus menerus bola balik di stasiun bus. Dan dengan tidak sabar menunggu busnya datang. Pada saat ini, seorang pria asing datang. Melihat bahwa Julie hamil dan sendirian. Dia dengan ramah memintanya untuk duduk. Julie merasa bahwa dia tampak orang baik. Jadi dia menerima kebaikannya. Setelah pergi ke kursi, dia menemukan bahwa. Istri pria ini juga duduk di sana. Apalagi dia juga sedang hamil. Keduanya adalah ibu hamil. Jadi sangat cepat berbicara satu sama lain. Istri pria ini bernama Linda. Julie hamil 36 minggu. Kebetulan Linda hanya dua minggu lebih sedikit daripada Julie. Beberapa menit sebelum mereka bertiga masuk ke bus. Suami Linda ingin pergi keseberang jalan untuk membeli makanan. Julie sekarang berdiri memegangi lengannya. Karena angin membuatnya merasa sedikit kedinginan. Linda melihat hal itu dan memberikan mantelnya kepada Julie. Julie tidak menolak niat baiknya. Dia menerima mantel Linda dan memakainya. Melihat Julie sendirian sampai sekarang. Linda bertanya-tanya apakah dia seorang ibu tunggal. Julie menjawab sedih, ya benar. Karena sama-sama hamil. Linda bersimpati dengan Julie. Dia menghibur Julie. Ketika dia berusia 4 tahun, orang tuanya meninggal. Dia dibesarkan di panti asuhan sejak usia kecil. Dan masih menjalani kehidupan yang sangat baik sampai sekarang. Dia menghibur Julie bahwa dia harus gigih. Dan hidup dengan baik. Kedua wanita itu saling menyemangati dan menghibur seperti itu. Lalu Linda menceritakan pada Julie. Suaminya adalah putra keluarga kaya. Tetapi keluarga pengantin pria menentang mereka berdua saling menikahi. Sehingga suaminya memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ini juga membuat ibu dan kakaknya belum pernah bertemu dengan Linda. Sangat cepat bas berhenti. Mereka bertiga tertawa dan berbicara dengan gembira sepanjang jalan. Bahkan Julie lupa bahwa dia melarikan diri. Pada saat ini, suami Linda menemukan bahwa tali sepatu Julie longgar. Perut Julie terlalu besar. Sehingga dia tidak bisa mengikatnya kembali. Melihatnya dalam kesulitan. Suami Linda duduk untuk mengikat tali sepatunya. Tetapi tiba-tiba bas mengalami kecelakaan. Julie jatuh ke depan. Seiring dengan hal itu, bas juga terbalik. Menurut berita yang diposting. Kini bas tersebut hanya tinggal seonggok rongsokan. Satu-satunya penumpang yang selamat. Luar biasa, adalah Julie. Setelah sadar kembali. Hal pertama yang dilakukan Julie adalah menyentuh perutnya. Untungnya dokter memberitahunya bahwa bayinya lahir dengan selamat. Julie lahir prematur. Tidak lama setelah seorang wanita kaya datang ke rumah sakit untuk mengunjunginya. Apalagi, begitu dia tiba, dia memanggilnya Linda. Linda. Ternyata ketika kecelakaan itu terjadi. Julie kebetulan jatuh di atas suami Linda. Kebetulannya lagi dia memakai mantel Linda. Bahkan lebih kebetulan, disaku mantelnya ada kartu identitas Linda. Sekali lagi kebetulan, foto di kartu identitas itu juga terbakar. Jadi polisi mengira Julie sebagai Linda. Setelah Julie bangun. Perawat mendorong kereta dorong yang ada bayinya. Dia mengatakan bayinya sangat sehat. Linda, bayimu sangat sehat. Terlihat sangat imut juga. Apa? Kamu panggilku siapa? Linda. Julie langsung tercengang. Julie hendak menjelaskan, tetapi perawat tidak membiarkannya berbicara. Tidak lama setelah itu, wanita kaya itu lagi datang ke rumah sakit. Dia adalah ibu dari pria yang baik hati tadi. Dan juga ibu mertua Linda. Karena belum pernah bertemu dengan menantunya. Dia pun mengira Julie adalah menantunya, Linda. Dia menyarankan Julie yang membawa bayinya. Dan pulang rumahnya untuk tinggal bersamanya. Julie hendak menjelaskan, tetapi memikirkan situasinya saat ini. Dia akhirnya tidak mengatakan yang sebenarnya. Pada malam setelah Julie tenang lagi. Dia sudah mengambil keputusan. Dia sekarang tidak lagi memiliki suami. Tidak ada tempat untuk tinggal. Yang lebih sulit adalah dia tidak punya uang. Apalagi, dia juga tidak punya pekerjaan. Berdasarkan kemampuannya saat ini. Dia tidak bisa membesarkan anaknya sama sekali. Setelah berpikir matang. Julie akhirnya memutuskan untuk tinggal di keluarga kaya dengan identitas Linda. Ketika pertama kali datang ke vilanya. Dia melihat rumah di depan matanya dan membeku. Dia bertanya-tanya apakah istana ini adalah rumah ibu mertuanya. Setelah masuk ke rumah. Nyonya ini memperkenalkan koki pada Julie. Ada juga pelayan dan pengemudi. Apalagi dia juga sudah menyiapkan kamar untuk Julie dan bayinya. Melihat perabotan kamarnya yang tertata rapi. Julie mengungkapkan rasa terima kasihnya pada ibu mertua dari lubuk hatinya. Keesokan harinya saat sarapan. Julie bertemu dengan putra sulung ibu mertuanya untuk pertama kalinya. Setelah saling menyapa dan saling mengenal. Mereka mulai makan. Melihat Julie memakan sepotong besar daging. Sang kakak ipar mengungkapkan kecurigaannya. Lalu dia sengaja bertanya di mana Julie berasal. Mata Julie menunjukkan tatapan menghindar. Dia mengubah topik pembicaraan ke hal lain. Karena Julie sekarang tinggal di mansion ini sebagai Linda. Dia sama sekali tidak tahu. Di mana Linda berasal. Setelah mengobrol beberapa kalimat. Julie gelisah. Dia segera meninggalkan meja makan. Tepat saat dia akan memasuki ruangan, sang kakak ipar menghentikannya. Adik laki-lakinya pernah mengatakan kepadanya bahwa. Linda adalah seorang vegetarian. Pada dasarnya dia tidak akan makan daging. Julie buru-buru menjelaskan bahwa dia. Karena selama waktunya menyusui bayinya, dia perlu makan daging. Saya harus melengkapi nutrisi. Dia sangat licik. Pada malam hari. Sang kakak ipar mengajak Julie untuk melihat mobil penuh berlian berkilauan. Lalu menyerahkan kunci mobil padanya. Kemudian lagi, dia mengambil kontrak pembelian rumah dan memberikannya padanya. Dia berjanji bahwa. Di masa depan dia akan memberi Julie tahun 500 ribu dolar setiap bulan. Julie menatapnya. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia? Tanpa diduga, niatnya adalah ingin Julie membawa anaknya keluar dari tempat ini. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Tapi Julie menolaknya. Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Tetapi dalam benaknya. Julie bersikap seperti ini karena dia menginginkan lebih banyak. Dia dengan keras mengutup Julie sebagai parasit. Julie yang marah memberinya tamparan keras. Dan dengan keras menjawab kepadanya bahwa. Dia akan mengambil anaknya dan pergi. Tetapi tidak akan mengambil satu sen pun darinya. Sebelum dia pergi. Julie tak lupa mengolok-olok mata estetis sang kakak iparnya. Keesokan harinya. Nyonya ini mengadakan pemakaman untuk putra bungsunya. Selama pemakaman. Julie harus berbicara di depan semua orang sebagai istrinya. Saat ini dia sangat bingung. Julie berusaha bangun lalu mengarang kisah cinta. Hal ini membuat kakak iparnya semakin membencinya. Setelah pemakaman selesai. Wanita itu menyuruh Julie menyalakan musik. Yang memilih lagu yang disukai putra bungsunya. Julie kembali panik. Bagaimana dia tahu apa yang pria aneh ini suka dengarkan. Jadi dia memilih saja sebuah CD dan memainkannya. Tapi begitu musik mulai. Nyonya itu langsung menyuruh untuk berhenti. Karena lagu ini sama sekali bukan lagu favorit anaknya. Sang kakak ipar juga memanfaatkan kesempatan ini untuk naik dan bertanya pada Julie. Mengapa dia tidak tahu lagu favorit suaminya. Julie menunjukkan ekspresi bingung. Mengatakan bahwa mungkin itu karena dia lupa. Dan kemudian dia pergi dengan ragu-ragu. Setelah itu sang kakak ipar memberitahu ibunya tentang keanehan Julie. Tapi ibunya tetap melindungi Julie. Bahkan menyuruhnya mengubah sikapnya terhadap Julie. Kemudian dia datang ke Julie. Menyuruhnya untuk tetap tinggal di sini. Setidaknya dengan dia dan bayinya di rumah. Dirinya tidak akan merasa terlalu kesepian. Melihatnya ibu mertuanya begitu tulus. Akhirnya, Julie tetap tidak memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan tempat ini. Keesokan harinya, ketika dia melihat kakak iparnya menasihati ibunya. Untuk berolahraga bersamanya. Ibunya tetap menolak, abaikan apapun yang terjadi. Ketika Julie melihat ini. Dia segera pergi dan mengatakan beberapa kalimat pada ibu mertuanya. Berhasil meyakinkannya. Melihat Julie bisa menasihati ibunya. Prasangka pria ini terhadapnya mulai memudar. Saat berolahraga. Dia berterima kasih pada Julie. Karena dia adalah orang pertama yang berhasil menasihati ibunya. Julie mengatakan bahwa ibu mertuanya akan memiliki kesehatan yang baik. Mereka berdua berbicara seperti itu sepanjang jalan. Sebelumnya, mereka memiliki kesan buruk satu sama lain. Sekarang mereka saling memahami dalam segala hal. Satu tahun kemudian, putra Julie berusia satu tahun. Semua orang sepenuh hati untuk merayakan ulang tahunnya. Tampaknya sang kakak ipar juga telah menyetujui untuk membiarkan Julie dan putranya tinggal di rumah ini. Menjelang malam, Julie butuh dua jam untuk merias wajah dengan cermat. Karena hari ini dia akan makan malam dengan kakak iparnya. Demi acara ini, dia juga secara khusus pergi untuk menata rambutnya. Dan tidak lama setelah itu, Julie tampil penuh kecantikan. Menurut pendapatku, kamu lebih baik tidak memakai riasan. Dia membawanya ke bar untuk minum satu gelas anggur. Setelah minum dua gelas, keduanya mulai mabuk. Dan menari bersama. Keduanya tampaknya telah mengembangkan perasaan satu sama lain. Saat berjalan, Julie tiba-tiba patah kakinya. Dia tidak sengaja jatuh ke pangkuan pria di sebelahnya. Merasakan suasana memanas. Mereka berdua hampir kehilangan kendali atas perasaannya. Julie tiba-tiba sadar kembali. Dia mendorongnya dan pergi lebih dulu. Keesokan harinya. Ketika dia berjalan-jalan dengan bayinya. Dia menyebutkan dengan ibu mertuanya bahwa dia ingin meninggalkan tempat ini untuk pertama kalinya. Tetapi siapa sangka ibu mertuanya mengalami serangan jantung. Setelah mendengar berita ini, dia tidak tahan. Dan langsung jatuh koma. Julie bergegas kembali ke mansion. Mencari obat darurat untuk serangan jantung. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah. Di luar pintu, ada seorang wanita yang sedang menatapnya.